Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di Kampung Edukasi Sampah Hari ini kita akan belajar tentang Takakura Apa sih Takakura itu? Yuk ikuti perjalanan saya Teman-teman di depan saya ini namanya Takakura Takakura ini berfungsi untuk memproses sampah organik menjadi kompos Teman-teman sekarang saya akan menjelaskan cara membuat Takakura Yang pertama adalah ember bekas Nah ember bekasnya jangan lupa dilubangi ya Yang kedua adalah kadus Berfungsi untuk melindungi dari serangga Yang ketiga adalah bantal sekam Bantal sekam itu ada dua Yang pertama diletakkan pada dasaran ember Dan yang kedua diletakkan untuk penutup Setelah meletakkan bantalan yang pertama Kita akan memberinya dengan kompos Nah ini komposnya Jangan lupa setelah diberi kompos Kita ambil sampah organik atau sisa makanan Lalu kita potong-potong menjadi kecil Nah teman-teman kalau kalian mau lebih cepat Kalian bisa memotongnya dengan gunting atau pisau Apa sih harus dipotong kecil-kecil? Nah jawabannya adalah agar menjadi komposnya lebih cepat Setelah itu kita aduk ya Jangan lupa kita tutup menggunakan bantal sekam Setelah itu kita akan menutupnya dengan kain bekas Lalu menutupnya dengan tutupan ember Sudah deh kita tunggu ya Dua sampai tiga minggu Nah teman-teman ini adalah alat pengolahan air limba Prosesnya adalah air limba yang turun ke got Dari got langsung ditampung oleh tandon di bawah tanah ini Air dalam tandon akan diendapkan terlebih dahulu Lalu air tersebut akan diproses menggunakan pipa-pipa ini Lalu air siap digunakan untuk menyiram tanaman ini Nah teman-teman kita harus bijak dalam menggunakan air dan mengelola sampah Agar bumi kita tetap hijau Terima kasih telah menonton!